Hai Assalamualaikum kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu channel belajar fisika dan matematika Oke sekarang mau belajar apa ya kita akan coba bahas tentang himpunan penyelesaian dari setiap persamaan-persamaan apa ini bersamaan trigonometri ini di matematika kelas 11 Oke kelas 11 peminatan ya ini peminatan Oke Bagaimana cara mengerjakannya 4 soal ini teman-teman yang mau ngerjakan dulu silahkan perlu di pause boleh di ikuti langsung ya kalau mau dikerjakan di pause coba dikerjakan nanti disimak apakah jawabannya sesuai Bang gak Iya Oke kita cocokkan bersama nanti nah saya kasih bocoran dulu kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa mana ya mana ya ini Oke untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar kita ada tiga bentuk sin x sama dengan sin alfa derajat dan gitu ya yang ini kos x sama dengan kos alfa derajat dan ini tan x sama tan alfa derajat ini ada rule-rule nya nah ini yang akan kita pakai untuk menjawab soal-soal mana tadi ini ya Oke kita langsung mulai soal nomor satu simak terus sampai habis semoga bermanfaat nomor satu 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 nomor satu ini ya sekarang kita masuk di tan 2x min 35 derajat sama dengan satu Oke ini ada syaratnya kondisi daerahnya adalah 0 sampai berapa ini 360 derajat Oke ya po ya po ya po oke berarti kita tinggal mencari kesamaan berapa nilai tan yang sama dengan satu kan gitu tan 2x min 35 derajat nilai tan sama dengan satu makanya ini kemarin saya sarankan untuk dihafalkan ini ya tan yang sama dengan satu itu adalah tan berapa tan 45 eko 50 tan 45 ini 451 merah Oke berarti ini sama dengan apa ini kan gitu ya dari tan ini sama dengan tan 45 berarti 2x min 35 derajat itu sama dengan berapa 45 derajat kita kita dapat ini bro ya kita dapat ini nah ini kita mengacu yang mana mengacu yang ini tadi yang ini bahwa X itu adalah alfa apa namanya koal fa ya alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat ini nanti letaknya di kuadran 1 dan kuadran 3 yu berarti ini ya berarti ini kita pakai eh tambahan k dikali 180 derajat nah sekarang kita masukkan masing-masing knya sama dengan nol dulu kalau knya nol berarti berapa kalau knya nol ini hasilnya adalah disini ya disini ya disini 2x min 35 derajat sama dengan 45 ditambah nol kan gitu ya berarti 2x sama dengan pindah ruas jadi 45 tambah 35 berapa 80 ya 80 ya 80 derajat berarti X nya sama dengan 40 derajat oke ketemu yang pertama sekarang kondisi yang kedua ketika knya sama dengan sama dengan berapa satu kalau knya sama dengan satu yopo mas ya gini aja masukkan aja berarti 2x min 35 itu sama dengan berapa 45 ditambah 1 dikali 180 derajat kalau dalam pipi berarti ini saya sudah perlu bisa diganti pi berdua kan kita oke berarti berapa ini 2x min 35 derajat sama dengan 45 derajat ditambah berapa ini 180 karena karena satu ini dari berapa 125 derajat 2x min 35 derajat sama dengan 225 derajat berarti 2x nya itu bisa kita ganti berapa ini pindah ruas ke sini jadi 260 ya bener ya berarti X nya ketemu 130 derajat nah sekarang kita masukkan lagi gimana kalau ini sini ganti ke sini setelah kalau knya sama dengan berapa knya sama dengan 2 oke kan masih menunggu kan tadi yang nilainya nilainya adalah 0 sampai 360 yang pertama tadi ketemu berapa X nya mana tadi ini ya oke 40 yang kedua ketemu 130 berarti masih belum melewati batas 360 derajat kita masukkan lagi knya sama dengan 2 jadi 2x min 35 sama dengan 45 derajat ditambah 2 knya kan 2 ya oke dikali 180 derajat oke kita coba masukkan lagi 360 oke ya ditambah 45 berapa 400 berapa ayo 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 double 4005 berarti 2x ini kan 2x min 35 sama dengan ini ya oke berartipstТ dan sama dengan pindah ruas Jadi, 440 derajat Oke, berarti X-nya ketemu berapa? 220 derajat Oke, masih memenuhi Masih memenuhi Kita masukkan, kalau K-nya berapa? K-nya sama dengan 3 Kita cek saja Berapa? 2X-35 Sama dengan 45 derajat Dan gitu ya, ditambah K-nya Jadi, berapa? 3 dikali 180 derajat Apakah masih memenuhi, saudara-saudara? Ini berapa? Dikali 18 x 3 Itu berapa? 24, 24, 54 ya 540 ya 540 sampai ini 585 Ini berarti 2X-35 Ya, 2X-nya berapa? Jadi, teman-teman Ayo, dicoba berapa ini Ini pindah ruas ke sana Jadi, berapa? Aduh, pusing-pusing 620 ya, oke Berarti X-nya sama dengan Dibagi Berapa? 310 Oh, masih memenuhi, saudara-saudara Oke Kalau dimasukkan X-nya 4 Kemungkinan sudah tidak menuhi Kalau tidak berjaya, coba saja Oke, berarti kita tinggal tulis Simpunan penyelesaiannya Adalah berapa? Tadi yang pertama 40 derajat 130 derajat Kemudian berapa tadi? 220 Dan 310 derajat Oke Ini himunan penyelesaiannya Untuk nomor 1 Sip Lanjut nomor 2 Nomor 2 ini Apa ini soalnya? Tan Tan berapa ini? Oke Tan Berapa ini? Tan 3 alpha Min 15 derajat Diabalkan Tan 3 alpha Min 15 derajat Oke Nomor 2 Tan Berapa? 3 Aduh Apa tadi? Tan 3 alpha Min 15 derajat Min 15 derajat Oke Sama dengan Min 1 Nah Alfanya Batasnya dari mana? 0 sampai 180 derajat Ternyata Cuma 180 derajat Oke Berarti bagaimana? Kita cari tan yang nilainya Min 1 Oke Tan Yang nilainya Min 1 3 alpha Min 15 derajat Sama dengan Min 1 Berapa? Kita pakai ini Oke Tan yang nilainya 1 adalah 45 Dan itu berada di Kuadran 1 Dan kuadran ketiga Berarti kalau Min kita pakai Patuan Dia di kuadran 2 2 berarti Adalah 180 Dikurangi 45 Ya 45 Ini Ya 45 180 Dikurangi 45 Berarti 130 Ini ya 135 tan 135 derajat Oke Berarti ini Sama dengan ini Kan gitu ya Tadi gimana? Kalau tan Persamanya tan kan 3 alpha Min 15 derajat Ya Itu berarti Sama dengan 135 Ditambah K Dikali 180 derajat Kita cek aja Masukkan nilai K nya Sama dengan berapa tadi? 1 dulu Eh 0 dulu ya K sama dengan 0 K sama dengan 0 K sama dengan 0 Masukkan ini Jadi berapa? 3 alpha Min 15 derajat Sama dengan 135 derajat Ini 0 0 0 ya 0 ya 0 3 alfanya Sama dengan Pindah rose ke sini Jadi 150 derajat Berarti alfanya Sama dengan 50 derajat Sip Oke Sekarang kita Masukkan Kalau K nya Sama dengan 1 Kalau K nya Sama dengan 1 Berarti berapa? 3 alpha Min 15 derajat Sama dengan 135 derajat Ditambah 1 dikali 180 derajat Dan gitu ya Oke Berarti ini masuk Ini saat Tetap ya 180 Tambah ini Berarti Berapa? 3 3 berapa? 3 berapa? 3 1 Ya Berarti 3 3 1 5 ya Oh iya 3 1 5 3 1 5 3 alpha Min 15 derajat Berarti 3 alpha Sama dengan Pindah rose ke sini Jadi 3 30 derajat Ini ya Alphanya Berarti ketemu Jadi 110 derajat Oke Aduh Masih menemukan Kita masukkan lagi Ketika K nya Sama dengan 2 K nya Sama dengan 2 Gimana? Ya Tiba saja 3 alpha Min 15 derajat Sama dengan 135 Derajat Plus K Dikali K nya Berapa? 3 ya 2 ya 2 dikali 180 derajat Oke Ini kira-kira Sudah Akan Lipat Ini 360 Tambah Ini berarti 495 Oke 495 derajat Berarti 3 alpha Min 15 derajat Itu sama dengan Ini Berarti 3 alpha Sama dengan Pindah ke sini Jadi 510 Bener kan? Alphanya Ketemu Dibagi 3 510 Dibagi 3 Berapa 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 17 170 Derajat Ini sudah Mepet Dengan 180 Derajat Kalau Kanya Tidak Percaya Coba Masukkan Pasti Lebih Dari 180 Derajat Berarti HP 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 Nya Adalah 50 Derajat 110 110 Derajat Dan Berapa Tadi 170 Derajat Masuk Set Itu Sekarang Kita Coba Kalau Yang Begini Gimana Yang Begini Ini Ada Model Yang Agak Mikir Ini 2 Kos Kita Coba Tulis Berapa Itu 2 Kos Kita Tulis Nomor 3 2 Kos Berapa 2 Kos Dalam Kurung 2x Min P Per 3 Dalam Kurung 2x Min P Per 3 Terus Gimana Yopo Ini Min Akar 3 Sama Dengan 0 Min Akar 3 Sama Dengan 0 Oke Berut Terus Gimana Itu Batasnya Dari 0 Sampai 2 P Sampai 360 Derajat Nomor 3 Gimana Ini Ini 0 Berapa Ini Ini Tapi Ada Ininya Yopo Caranya Ini Dipindah Ruas Disini 2 Kos 2 Kos Berapa Itu 2x Min P Per 3 Sama Dengan Berapa Akar Akar 3 Akar 3 Ini Masih ada Ini Mas Yopo Pindah Ruas Saja Jadi Gimana Bersamanya 2 Pindah Kesana Jadi Per Cos 2x Min Pi Per 3 Oke Dibagi 2 Berarti Ini Setengah Akar 3 Setengah Akar Setengah Akar 3 Ini Yopo Mas Kita Sudah Bentuknya Standar Ini Tinggal Kita Menyamakan Ini Dengan Ini Cos Berapa Cos Berapa 2x Min Pi Per 3 Itu Sama Dengan Berapa Kalau Enggak Awal Lihat Ini Tapi Ini Diabalkan Setengah Akar 3 Itu Sama Dengan Cos 30 30 Cos 30 Ini Setengah Akar 3 Cos 30 Berarti Kalau Pakai Cos Nanti Kita Pakai Aturan Yang Mana Pakai Aturan Yang Ini Berarti X Bisa Ini Yang Ada Dalam Kuta Nanti Bisa Alpha Plus 360 Min Alpha Plus K 360 Berarti Ada Dua Kemungkinan Nilainya Kalau Cos Kalau Tadi Tangan Ini Ini Aja Oke Bedanya Tau Ya Yang Mana Oke Berarti Ini Sama Dengan Cos Berapa 30 Derajat 30 Derajat Kalau Dalam Pi Kita Jadikan 30 Derajat Itu Sama Dengan Kalau 180 Pi Per 2 Kalau 90 Per Pi Per Eh Kalau 90 Pi Per 2 Kalau 180 Itu Pi 120 Pi 12 Ini 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 Jadi Bingung Ini Berapa Kalau 360 Itu Adalah 2 Pi 180 Itu Berarti Pi Kalau 90 Itu Berarti Pi Per 2 Berarti Kalau 30 Pi Per 6 Ini Cos Pi Per 6 Artinya Yang Ada 2 Ada 2 Kemungkinan Kita Buat Ini Ayo Berarti Ada Kedua Kemungkinan Yang Pertama Adalah 2 X Min Pi Per 3 Itu Sama Dengan Pi Per 6 Ditambah K Dikali 360 2 Pi Kalau Kita Pake 2 Berarti K Dikali 2 Pi Sesuai Yang Mana Tadi Ini Alfa Ditambah K 360 Derajat Atau Yang Kedua Kemungkinannya 2 X Min Pi Per 3 Itu Sama Dengan Min Pi Per 6 Ditambah Berapa K Dikali 2 2 Pi Kenapa Ada Seperti Ini Karena Cos Itu Bisa Di Quadrant 1 Dan Quadrant 4 Ini Mewakili Quadrant 1 Ini Mewakili Quadrant 4 Oke Nah Sekarang Kita Masukkan Saja Kalau K Satu Yopo K Satu Dulu K Sama Dengan Satu Berarti Gimana Ini 2 X Min Pi Per 3 Sama Dengan Pi Per 6 Ditambah Berapa Itu 2 2 Pi Oke Kita Pindah Pindah Ruas Saja Langsung Sini 2 Pi Per 6 2 Pi Ditambah Pi Per 6 Kan Gini Tulis Saja Plus Pi Per 3 Ini Jadi 2 X Oke 2 X Berarti Ini berapa Ya Ini Jadi Bisa Ditulis Pi Per 6 Ya Allah Ya Allah Ini 2 Kali 2 Berarti 2 Per 6 2 Per 6 Berarti 3 Per 6 Berarti Ini Setengah Pi Setengah Pi Ditambah 2 Pi Jadi Berapa 5 Per 2 Pi Atau 2 Per 5 Pi Oke 2 X Oke Berarti X Yopo X Berarti Yopo 5 Per 4 Pi 5 Per 4 Pi Terus Sekarang Kalau Kanya Sama Dengan 2 Yopo Mas Kanya Sama Dengan 2 Tinggal Masukkan Saja Sama 2 X Ini Min Pi Per 3 Sama Dengan Ini Berarti Pi Per 6 Ditambah Oh Sorry Bro Kanya Tadi 1 Ya Ini Kanya Yang 0 Belum Ya Kanya Yang 0 Belum Kanya Yang 0 Kita Masukkan Dulu Ya Ini Kedua Dula Dilanjur 2 Berarti 2 Dikali 2 Pi Berarti 4 Pi Oke 4 Pi Ya 4 Pi Oke Ini Jadi Berapa Pindah Ruat Kesini Ini Jadi Pindah Ruat Setengah Pi Berarti 4 Setengah Kan Jadi Tadi Ini Setengah Pi Ini Setengah Pi Ini Pindah Sini Jadi Pi 6 Ditambah Seperti Pi Pi Atau Pi Per 3 Itu Setengah Pi Jadi 9 Per 2 Pi Oke Itu 2 X Berarti X Sama Dengan 9 Eh 9 Per 4 Pi 9 Per 4 Dibagi Lebih dari Ini Lebih dari 2 Pi Berarti Ini Sudah Tidak Memenuhi Ngek Ngok Karena Lebih dari 2 Pi Kita Masukkan Kalau Kanya 0 Kanya 0 Mas Kanya 0 Tadi Belum Masuk 2 X Min Pi Per 3 Sama Dengan Pi Per 6 Ditambah 0 Karena 2 Pi Sama Dengan 0 0 0 0 0 Ini Oke Jadi 2 Pi 2 X Sama Dengan Ini Pindah P Per 2 Oke Jadi Pi Sama Dengan Pi Per 4 Oke Dari Sini Kita Dapat X Sama Dengan Pi 4 Dan X Sama Dengan 5 4 Nah Sekarang Kita Cek Yang Disini Oke Set Yang Sini Kita Juga Perlu Masukkan K Sama Dengan Sama Kita Masukkan K 0 Dulu Oke K 0 Dulu Berarti 2 X Min Pi Per 3 Sama Dengan Yopo Ini Min Pi Per 6 Ditambah 0 Oke Masukkan Ini Pindah Ke Sana Min 1 Per 6 Ditambah Min 1 6 Oke Ditambah Berapa Pi Per 3 Pi Per 3 Berarti 2 Per 6 Ditambah Min Berarti 1 Per 6 Oke Berarti Ini 1 Per 6 Pi Itu 2 X Berarti X Sama Dengan Berapa Pi Per 12 Masuk Oke Kita Masukkan Yopo Mas Lagi Yoka Sama Dengan 1 Berarti Kemungkinan 2 X Min Pi Per 3 Sama Dengan Min Pi Per 6 Ditambah 1 Dikali 2 Berarti 2 Pi Galile Mer belongs Berarti Ini Tindar Ruas Tadi Hasilnya Berapa Pi Per 6 Berarti Tinggal 2 Pi Wis Tulisannya 2 Pi Ditambah Pi Per 6 Itu Oke Bro Oke Masa sama 0 Ini berapa ini Aduh 12 per 6 Berarti ini 12 per 6 Ya benar 12 per 6 Berarti tinggi 13 per 6 Itu 2x Itu 2x Berarti x nya sama dengan Berapa itu bro 13 per 12p Masih masuk Kita masukkan k nya sama dengan 2 Berarti kita bisa langsung ini aja Angkas dari sini Berarti 2x Oke sama dengan Ini kan tetap Ini yang beda Ini kan 2 dikali 2p Berarti 4p Ditambah pi per 6 Oke Berarti ini berapa Kalau dijadikan 6 per 6 Penyebutnya 6 berarti 24 4p tambah ini 25p Per 6 Itu 2 Itu 2x Berarti x nya sama dengan Ya apa bro 25 25 ya Per 12p Ini dibagian lebih dari 2p Berarti ini juga Ngek Ngok Tidak memenuhi Yang memenuhi berapa Kimpunan penyelesaiannya Oke kita mulai Yang mana tadi P per 4 5 per 4 Lalu aja lah Pi per 4 Terus kemudian 5 per 4 Pi Oke Terus berapa lagi Itu pi per 12 Ini 13 Pi per 12 Berarti yang disini Letaknya ya Pi per 12 Pi per 4 Terus ini 5 per 4 Pi Ini ada 13 Per 12 Pi Berarti disini ada 13 per 12 Pi Ini Ini lebih besar daripada Ini ditukar Oke ya Sip Tinggal gitu aja Sudah selesai Nomor 3 Nomor 4 Mana nomor 4 ini Ya apa mas Kalau begini Ini standar Oke ini Bentuk standar aja ya Scene nya Nanti ini dilubah Scene berapa Nilainya adalah 0 Sama ini Berarti dicari Yang di kuadran Yang negatif itu Di kuadran berarti 3 Karena kuadran 1 Positif Kuadran 2 Positif Kuadran 3 Yang harus Nilainya nanti Negatif Ya Bisa dikerjakan Nah ini tukasnya Teman-teman Kalau yang mau Mengerjakan Nanti jawabannya Bisa di upload Di komentar Selamat belajar Semoga berfaat Yang belum tahu Bisa Tanya-tanya di komentar Dan pilih Di share video ini Semoga bermanfaat ya Boleh subscribe juga Assalamualaikum Terima kasih